Selamat datang kembali di seri tutorial membuat toko online menggunakan code Igniter 4 dan Bootstrap 4. Sekarang kita sudah mencapai di part yang ke-6 untuk tutorialnya. Sebelum mulai di part yang ke-6, saya mau menyampaikan bahwa kemarin ada revisi di part 5, jadi saya kurang mendefinisikan ID barangnya. Nah, di line 52 ini kemarin saya kurang di part 5. Kalau kurang di sini nanti kita tidak mengurangi stoknya, tapi kita akan membuat row baru. Nah, jadi kalian tinggal tambahin aja line 52 ini atau kalian bisa langsung pull dari gitnya yang pas part 5. Oke, lanjut di part 6. Di part 6 kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mencetak PDF menggunakan CI4. Tentunya untuk mencetak PDF kita menggunakan bantuan dari library. sehingga kita bisa dengan mudah untuk mencetak PDF. Library yang kita gunakan sekarang ini ada tcpdf. Ini PHP library untuk mencetak PDF. Dari library-nya sendiri, ini sudah cukup lama ya, dari 2002. Jadi library-nya menurut saya sudah cukup lengkap. Example-nya juga sudah ada, kita tinggal pakai aja. Bagaimana cara bagainya di CI4? Pertama tentunya kita install dulu ininya, library-nya. Kita bisa install via composer. Kita masuk ke folder kita, folder toko online kita. Lalu kita langsung bisa install melalui composer require.technic.com slash tgpdf. Sambil menunggu instalasi selesai, kita mau bikin view index di transaksi. Biar nanti muncul list semua transaksi yang sudah dilakukan. Karena kemarin kita belum bikin index-nya. Saya cepat aja di part ini, karena ini sudah sering disampaikan di part-part sebelumnya. Cuma beda ini aja, beda controller aja. Tapi pada prinsipnya sama kayak di barang, kayak di etalase, kayak di home. Home, sama prinsipnya, cara buat view baru. Public view index. Index-nya apa aja? Saya mau menampilkan semua transaksi yang ada. Jadi saya panggil dulu modelnya, transaksi model. Saya mau tampilkan semua, jadi pakai find all. Lalu kita return view-nya. Ada di folder transaksi, transaksi, dengan nama index.php. Kita passing datanya, dengan nama model. Oke, kita buat view-nya. View, transaksi, new file, save dulu. Namanya index.php. Jangan lupa juga, ketika membuat baru, kita harus extend layout dan konten. Oke, layout-nya sudah ada. Kita tinggal bikin tabelnya, yang menampilkan semua data ini, data transaksinya. Transaksi. Tampilkan dalam bentuk table, kelas table bootstrap biasa. Ini height-nya, siapin body-nya juga. Table row. Tutup dulu. Saya mau ada nomor, kolom nomor. Kolom Barang Lalu kolom pembeli Alamat Jumlah pembelian Harga Lalu saya mau ada kolom action button Untuk melakukan action-action di transaksi Di suatu transaksi Untuk di body-nya Kita for each model-nya Tutup dulu Biar nggak kelupaan And for each Lalu kita buat row-nya Isinya apa aja Sama sesuai dengan judul kolomnya Nomornya Nomor transaksi Ini ada ID barang Setelah ada ID barang Ada ID pembeli Lalu setelah itu ada Alamat Setelah alamat Ada jumlah Jumlah pembelian Setelah jumlah Ada total harga Lalu setelah itu Ada action button Action button-nya Saya bikin satu dulu Untuk view Yang kemarin Sudah kita buat sebelumnya Kita buat link Yang menuju Ke Transaksi view Kita passing Jangan lupa ID-nya Kita kasih Class bootstrap Button primary Biar bagus Button-nya Kita lihat dulu Kita login Menggunakan admin Lalu karena belum ada Di sini Kita tambahin ya Di navbar-nya Kita tambahin Di navbar-nya Sementara admin dulu Yang bisa akses Tambahin di Sini Kita tambahin nav item Nav item Namanya transaksi Dia mengarah ke transaksi Index Simpan Kita cek Hasil codingan kita Barusan Refresh Transaksi udah ada Coba masuk Ada error Kurang titik koma Di controller Transaksi php Line 34 Kita benarkan dulu Line 34 ini Line 33 Berarti yang kurang Save Kita cek lagi Kita back Klik transaksi Nah udah jadi Sebelumnya kita udah Melakukan 2 transaksi Udah Ditampilkan disini Ini ada action view Kita bisa lihat detailnya Transaksi nomor 2 Isinya apa Ini bisa Nomor 3 Kita cek juga Ini barang sama Pembelinya Mungkin nanti bisa Pake join tabel Atau find Terserah gimana Biar ini keluarnya Nama barang sama pembeli Sekarang saya akan Langsung ke Bagaimana membuat Invoice nya Kita cek dulu Tadi kan kita udah Menginstall tcpdf Hasil installannya Udah jadi belum ya Composernya Masih belum jadi Oke sambil nunggu install Tcpdf nya Sekarang kita akan Bikin view dulu Untuk pdf nya Jadi pdf nya ini Nanti Kita cuma Membuat suatu Halaman html Menjadi bentuk pdf Jadi kita bisa Siapin dulu View Untuk pdf nya Gimana Nyiapin nya Nyiapin nya Sama seperti Kayak kita bikin View biasa Mungkin saya mau Buat di index nya dulu Tombol nya dulu Untuk invoice Tombol invoice Saya kasih warna Biru muda Info Lalu ini Saya Akan akses Kontrol transaksi Dengan action nya Invoice Oke Kita buat di Controller transaksi Kita buat Action invoice Function invoice Karena kita Passing id Kita ambil id nya dulu Menggunakan URI segmen Ada di segmen ketiga Sama seperti Dview Sama seperti ini Ini sering Tipo Hati-hati Segmen Oke Langsung Kita ambil Data transaksinya Transaksi model Kita ambil Transaksi Berdasarkan Id yang Dipasing Dari view Dari view Index Find id Nah ini Find id ini Find by primary key Jangan sampai lupa Ini Model di CI Daripada kita Query Pakai database Lama-lama Mending kita Pakai Ini Bawaan Metode Bawaannya CI Untuk Mencari Row Dengan ID Tertentu Bisa kayak gini Lalu Kita Return View nya Kita akan Buat view Baru Dengan nama Invoice Kita Passing Datanya Oke Nanti Disitu Kita Akan Butuh Nama Pembeli Pembeli Kita Ambil Dari User Model Pembeli Models User Model Ini Saya Pakai Cara Ini Cara Yang Gampang Sebenarnya Kalian Bisa Join Tabel Biar Sekali Query Tapi Ini Saya Pakai Cara Yang Lebih Mudah Dia Mengerti Aja Kita Akan Panggil Pembeli Pembeli Berdasarkan ID Pembeli Yang Ada Di Transaksi Kita Juga Akan Memanggil Row Barang Berdasarkan ID Barang Yang Ada Di Transaksi Barang Yang Dibeli Kita Pasing Datanya Juga Ke View Semuanya Jangan Lupa Biar Bisa Di Akses Di View Kalau Action Ini Udah Selesai Kita Bikin View Di Folder View Transaksi Kita Bikin View Baru Namanya Invoice .php Karena Kita Nggak Mau Menampilkan Navbar Kita Nggak Mau Menggunakan jQuery Kita Nggak Mau Menggunakan Bootstrap Jadi Ini Kita Gini Aja Kita Nggak Perlu Extend Extend Layout PHP Dan Sebagainya Kita Bikin HTML Biasa Aja Yang Minimalis Sama Kayak Kalau Kita Belajar PHP Pertama Kali HTML Pertama Kali Kayak Gini Nanti Yang Akan Diprint Ada Di Dalam Body Dalam Body Kita Akan Buat Judulnya Biasanya Di Ini Ada Tulisnya Invoice Gede Gitu 64 Pixel Coba Warnanya Saya Bikin Agak Abu Abu Aja Saya Afal Warna Ini Abu Abu Invoice Invoice Kita Cek Dulu Titik Komunnya Kurang Lagi Save Refresh Kita Klik Invoice Nah Udah Ini Viewnya Udah Jadi Kita Tinggal Lengkapin Invoice Setelah Terus Invoice Biasanya Ada Nama Perusahaannya Saya Buat Paragraf Aja Ini Perusahaan Saya Dia Venditama Shop Brik Alamat Saya Disini Brik Nomor Teleponnya 0 2 1 9 1 1 9 1 1 1 Oke Habis Itu Biasanya Ada Garis 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 Lalu Setelah Itu Ada Pembelinya Mau Dikirim Kemana Invoice Siapa Yang Beli Barangnya Tadi Kita Sudah Passing Data Pembeli Usernamenya Aja Karena Kita Di database Kita Tidak ada Pembeli Lengkap Databasenya Kurang Nanti Bisa Dilengkapin Nama Lengkap Dari Usernya Siapa Alamatnya Kita Ada Di Transaksi Kirim Kemana Alamat Lalu Transaksi Nomor Ini ID Transaksi Aja Lalu Ada Tanggal Pembelian Kita Kasih Format Ini Aja Date Year Monday Day Sering To Time Kita Ambil Dari Transaksi Created Date Kita Cek Databasenya Transa Toko Online Transaksi Ya Ini Tanggal Pembelian Kita Simpan Di Created Date Sudah Benar Jadinya Kita Cek Dulu Invoice Kita Refresh Ya Sudah Kayak Gini Lalu Kita Bikin List Pembelian Karena Kita Cuma Satu Jadi Satu Row Nanti Kalau Bisa Berbagai Barang Atau Ada Sistem Card Nanti Di Satu Invoice Bisa Banyak Barang Itu Bisa Dikembang Sendiri Nanti Kedepannya Kita Bikin Table Table Row Table Head Saya Maunya Bold Barang Setelah Barang Ada Harga Satuan Barangnya Berapa Setelah Itu Jumlah Pembelian Berapa Tarif Ongkir Berapa Lalu Total Harga Yang Harus Dipayar User Berapa Oke Table Row Lagi Bawah Nya Ini Nama Barang Tadi Kita Sudah Passing Datanya Juga Lalu Harga Satuan Kita Kasih Format Rupiah Ini Kalau Tidak Salah Kita Sudah Pernah Bikin Di Transaksi Di Etalase Index PHP Nah Ini Pakai Number Format Yang Ini Copy Paste Aja Copy Balik Lagi Ke Transaksi Invoice PHP Paste Lalu Ini Harga Satuan Kita Ambil Dari Barang Harga Ini Harga Satuan Dari Barang Di Database Lalu Jumlah Jumlah Pembelian Kita Ambil Dari Transaksi Transaksi Jumlah Kita Lihat Tabelnya Dulu Memastikan Transaksi Jumlah Ini Jumlah Pembelian Lalu Ongkir Juga Disini Total Harga Juga Disini Jadi Kita Ambil Semua Dari Transaksi Dari Data Transaksi Ongkirnya Kita Kasih Format Rupiah Lagi Barang Ongkir Maaf Transaksi Ongkir Karena Adanya Tabel Transaksi Total Harga Sama Ini Ongkirnya Diganti Total Harga Oke Kita Cek Dulu Di Ini Kita Invoice Kita Refresh Nah Udah Jadi Biar Tabelnya Agak Bagusan Dikit Ini Karena Ini Ada Keterbatasan Di TC PDF Dia Tidak Bisa Membaca Semua CSS Kita Jadi Ada Keterbatasan Dalam Pencetakan PDF Kalau Dari HTML CSS Kita Banyak Yang Nggak Kebaca Jadi Ini Biar Nggak Terlalu Padet Gini Saya Kasih Cell Padding Saya Udah Nyoba-nyoba Pakai Style Padding Left Padding Right Margin Itu Semuanya Nggak ada Yang jalan Di TC PDF Jadi Kita Pakai Ini Dulu Save Nah Nah Udah Nggak Terlalu Rapet Kan Kita Juga Mau Tampilin Ini Tampilin Apa Garis Di Tabelnya Kita Pakai Style Di Head Aja Ini Table Kita Kasih TD TH juga TD TH Ini Column Ya Kita Kasih Border One Pixel Solid Warnanya Hitam 2 Gapat Manam Save Cek Dulu Udah Keluar Lalu Kita Kasih Border Collapse Collapse Dan Biar Tabelnya Dia Stretch Menuhin Layar Ke Kiri Kanannya Kita Kasih Width 100% Save Refresh Dulu Nah Ini Udah Kayak Gini Border Collapse Tadi Untuk Itu Ya Kalau Sebelum Ada Border Collapse Ininya Kayak Gini Ini Saya Juga Baru Tahu Setelah Pakai HTML Biasa Karena Biasanya Saya Pakai Bootstrap Jadi Harus Ditambahin Border Collapse Biar Tidak Pisah Pisah Gini Nah Udah Lalu Saya Mau Text Align Center Biar Ke Tengah Oke Udah Ini Invoice Kita Kita Mencetak PDF Yang Seperti Ini Minimalis Sekalikan Nanti Bisa Dikembangin Kalau Mau Ngasih Logo Ngasih Adher Footer Bisa Nah Kita Cek Instalasi TC PDF Kita Menggunakan Composer Sudah Selesai Atau Belum Ini Sudah Selesai Kita Selesai Installing Technicom TC PDF Oke Kalau Udah Selesai Kita Kembali Lagi Ke Controller Transaksi PHP Untuk Memanggil TC PDF Karena Kita Udah Menggunakan Composer Udah Auto Load Juga Kita Tinggal Use TC PDF Kayak Gini Doang Simple Ini Kita Udah Bisa Menggunakan Fungsi Fungsi Dari TC PDF Cara Menggunakannya Gimana Untuk Lebih Detailnya Bisa Dilihat Di Example TC PDF Udah Banyak Banget Disini Cara Caranya Kalau Kalian Bingung Kalian Tinggal Cari Disini Gimana Caranya Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Ada Sampai 65 Example Disini Oke Untuk Buat Itu Nah Nih Ini Tadi kan Kita Invoice Kita return View Kalau kita Mau ngeprint Pakai TCPDF Ini Viewnya Jangan kita return Biar Nggak keluar Datanya Ini Viewnya Kita simpen Di Variable HTML Kayak Kayak Gini Oke HTML Sudah Kesimpan Sekarang Kita Bikin Script Untuk Menggunakan TCPDF Biar Bisa Diprint Ini New TCPDF Pertama Itu Orientasinya Kita Lihat Di Example Untuk Memanggil TCPDF Pertama Kali Ini Create New PDF Dokumen Kita Copy Aja Kesini Biar Nggak usah Ngetik Lagi Oke Disini Ada Orientation Unit Itu Ukurannya Milimeter Sentimeter Page Formatnya Formatnya A4 A5 Atau Sebagainya Ini Encodingnya Dan Lain-lain Bisa Dilihat Sendiri Di Example Sama Docs Nanti Lalu Saya Mau Ini Kasih Identitas Dari Dokumennya Copy Aja Dari Example Nomor Satu Kita Paste Disini Kita Edit Jadi Identitas Kita Invoice 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 Ini Keyword Hilangin Aja Kita Nggak Begitu Butuh Untuk Sekarang Lalu TCP PDF Ini Secara Default Dia Ada Header Header Footer Jadi Kalau Dia Nggak Default Nanti Ada Garis Kayak Gini Secara Default Kan Kita Nggak Mau Nampil Ini Di Invoice Kita Jadi Kita Set 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 Print Header Kita Kasih False Lalu Untuk Footer Lakukan Hal Yang Sama Set Print Footer Lalu Lalu Kita Tambahkan Satu Page Add Page File HTML Yang Sudah Kita Siapin Tadi Cara Namain HTML Gimana Kita Lihat Di Docs Di Example Example Disini Ada Write HTML Nomor 6 Kita Klik Aja Write HTML Kita Lihat Bagian Yang Paling Bawah Gimana Cara Nge Print HTML Kalau Di Example Ini HTML Dia Tulis Di PHP Jadi Kayak Gini Saya Kurang Suka Ini Karena Tidak Rapi Mending Kita Bikin Di View Lalu Kita Ambil View Kita Simpen Di Variable HTML Cara Output Nya Kayak Gini Output HTML Content Kita Copy Aja Lalu Kita Paste Di Sini Udah Untuk Ini Write HTML Udah Di Write Ininya Di Variable PDF Tapi Ini Belum Keluar Untuk Ngeluar Innya Output Kita Pakai Di Paling Bawah Ini Close And Output PDF Dokumen Kita Kasih Nama Invoice PDF Nah Ini Ini Metodnya Nanti Ada Beberapa Ya Nanti Ada Yang Download Ke Lokal Kita Ada Yang Ngebuka Tab Baru Dan Sebagainya Bisa Dipelajari Sendiri Ini Sementara Saya Pakai Default Nya I Nanti Dia Akan Membuat PDF Baru Di Browser Kita Lalu Untuk Code Techneter 4 Jangan Lupa Untuk Meng-set Responsenya This Response Set Content Type Ke Application PDF Nih Jangan Lupa Line Ini Line Ini Penting Soalnya Di Tutorialnya Di Example Nggak Ada Disini Untuk Nambahin Header Jadi Kita Akan Mendefinisikan PDF Ini Sebagai Application PDF Kalau Nggak Pakai Ini Nanti Keluarnya Akan HTML HTML Biasa HTML Yang Isinya Kode-kode PDF Yang Nggak Jelas Nah Ini Sudah Selesai Kita Bikin Invoice Kita Cek Hasilnya Apakah Codingan Kita Nah Ini Bener Atau Nggak Kita Buka Browser Kita Masuk Kesini Kita Coba Refresh Refresh Nah Ini Invoice Kita Invoice Kita Udah Jadi Dalam Bentuk PDF Ini Kok Mepet Banget Ya Coba Kita Ganti Lagi Biar Nggak Terlalu Mepet Saya Kasih Break Bisa Nggak Ya Break Jadi Manual Banget Ya Ini CSS Nya Juga Minimalis Sekali Karena Keterbatasan Tcpdf Untuk Rate HTML Jadi Kita Pakai Manual Kayak Gini Kita Refresh Kok Nggak Ada Jarak Nya Atau Mungkin Kita Kasih Paragraph Baru Kosong Di Atasnya Refresh Nah Sudah Ada Jarak Kayak Gini Nah Ini Invoice Kita Sudah Jadi Kita Bisa Ganti Ukuran Kertas Kalau Mau Itu Di Transaksi PHP Patch Format Bisa Kita Ganti A5 A5 Itu A4 Bagi 2 Refresh Nah Kecil kan Ininya Jadi Kecil Lalu Orientation Itu Ada P Sama L P Itu Portrait L Landscape Kita Pakai Landscape Refresh Nah Ini Jadi Invoice Kita Udah Ada Barang Namanya Apa Harga Satuannya Berapa Jumlah Pembelian Berapa Ongkir Berapa Total Harganya Berapa Nah Ini Udah Jadi Ini Nanti Bisa Kita Kirim Lewat Email Ke Usernya Atau Bisa Kita Berikan Via Aplikasi Langsung Invoice Ini Bisa Kita Back Kita Coba Klik Ini iPad Pro Oke Jadi Fungsi Invoice Sudah Jadi Teman Teman Nah Sekian Untuk Tutorial Part 6 Kali Ini Terima Kasih Udah Ngikutin Tutorialnya Saya Dia Fendi Tama Terima Kasih